Bapak, Ibu, Saudara-saudari seiman, mari kita teriakkan saja simbol dari kebangkitan Yesus bagi kita. Haleluya! Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Allah dari Injil Lukas. Lukas menceritakan bagaimana kebangkitan Yesus yang sungguh bagi kita menjadi kesempatan yang sangat penting. Dan tadi diceritakan dari awal Injil itu bahwa ada perempuan yang pergi ke kubur pada pagi-pagi benar. Lalu mereka membawa rempah-rempah yang sebenarnya adalah mau menunjukkan rasa hormat dan cinta yang mendalam akan Yesus Sang Guru mereka. Siapa itu? Maria Mahdala, Johanna, dan Maria Ibu Jakobus. Lalu apa yang terjadi ketika perempuan-perempuan itu pergi ke kubur, lalu telah mendapati kubur terbuka. Dan mereka sangat ketakutan. Mengapa tidak? Begitu besarnya, pintu kubur itu lalu terguling. Karena mereka merasa bahwa siapa yang membuka kubur itu dengan tutup yang begitu besar. Lalu sambil bertanya-tanya, rasa takut, rasa cemas ada dalam diri mereka. Nah, lalu tadi dalam cerita berikut disampaikan bahwa ada dua mereka temukan yang namanya sebenarnya adalah malaikat, suruh-suruhan. Mereka bertanya, siapa yang kamu cari? Dan cerita Injil hari ini menarik. Mengapa? Karena mereka belum mengerti isi kitab suci. Cerita ini menarik sekali. Mengapa? Karena memang penjaga kubur yang mereka anggap ini mungkin mereka yang mencari dan mengambil Tuhan. Lalu mengatakan dia. Tidak disini. Dia sudah bangkit. Saudara-saudari yang baik, yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang dialami oleh wanita-wanita itu. Dengan rasa takut mereka kembali. Sebagaimana? Yang diamanahkan oleh suruh-suruhan. Oleh malaikat itu. Supaya mereka pergi. Mengatakan kepada para murid, para rasul itu. Bahwa Yesus telah bangkit. Sangat masuk akal. Ketika para murid, ketika para rasul itu. Mulai mengatakan, omong kosong saja kalian ini. Mengapa tidak omong kosong. Tidak ada seorang pun yang bangkit dari mati. Belum ada sejarah apapun. Dari sejarah keberimanan. Dari sejarah manusia. Ada orang mati. Bangkit hidup kembali. Maka memang para murid mengatakan. Kau omong kosong saja. Maka lalu sebagaimana Petrus yang lebih senior, yang lebih tua. Merasa tidak percaya. Lalu ingin meyakinkan diri. Dan pergi ke kubur. Dan ikut diantaranya murid yang dikasih oleh Yesus. Ialah Yohanes. Mereka berlari-lari. Tetapi wajar, Yohanes lebih muda. Lebih cepat. Sampai di kuburan itu. Tetapi hanya di pintu kubur. Dia melihat. Bah. Tapi hanya berdiri di pintu kubur. Lalu menyusul. Datang Petrus. Dia bukan hanya di pintu kubur. Tetapi masuk ke dalam. Dan melihat memang. Tidak ada lagi di sana maya Yesus. Inilah. Mereka mulai berpikir. Tuhan kami telah dicuri orang. Perempuan-perempuan yang datang ke kubur itu. Merasa bahwa Tuhan kami telah dicuri orang. Maka dia mengatakan. Dimana kalian buat? Mengapa kalian curi Tuhan kami itu? Kegalauan ada dalam diri mereka. Tetapi. Lihatlah. Ketika para malaikat itu mengatakan. Dia telah bangkit. yang menarik dari cerita Injil Lukas ini. Mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Dan itu digenapi dalam kitab. Yang baru saja kita dengar tadi. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Dari Lukas pasal 24 ini. Pada ayat 7. Dikatakan di sana. Bahwa dia diserahkan kepada orang-orang berdosa. Dia disalibkan. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Dan inilah yang kiranya sumber iman kita. Inilah sumber iman kita. Dan berita kebangkitan ini. Merupakan janji Yesus kepada para murid. Tetapi mengapa janji Yesus ini? Tidak diingat lagi oleh para murid. Karena para murid dihantui oleh ketakutan yang luar biasa. Tapi, apa yang terjadi? Ketika pengalaman perempuan-perempuan ini. Yang datang kepada para murid itu. Bahwa Yesus telah bangkit. Lalu, kebangkitan itu menjadi sukacita bagi mereka. Karena nanti pada akhirnya, Yesus juga menunjukkan. Tanda-tanda yang sangat manusiawi kepada para rasul itu. Bahwa dia memang bangkit. Sebagaimana yang telah dia katakan. Ada bukti-bukti kebangkitan Tuhan Yesus. Apa buktinya? Makam yang kosong. Itu sudah jelas. Tidak ada lagi di sana Yesus. Makam kosong. Lalu, kalau tadi dari pengalaman perempuan-perempuan yang datang. Kegubur itu. Bahwa mereka merasa. Yesus itu dicuri orang. Pastilah. Pencuri itu. Datang membawa mayat Yesus bukan? Mengapa? Kalau memang Yesus itu bukan bangkit. Tetapi dicuri orang. Pencurinya itu pasti membawa mayat Yesus. Kepada para murid. Lalu. Mengatakan bahwa ini Yesusmu. Dia tidak bangkit. Kan begitu. Kalau memang dia dicuri orang. Sebagaimana tadi perempuan-perempuan pikir. Bahwa dia dicuri orang. Tetapi ternyata benar. Bahwa malaikat itu mengatakan kebenaran yang sungguh. Kebenaran di mana Yesus bangkit. Dan kebangkitannya. Menjadi kekuatan bagi para murid. Maka. Dari cerita kisah para rasul. Bahwa para murid itu. Mulai sehati sejiwa. Sepikiran dan seperasaan. Karena kebanggaan. Karena iman mereka semakin dikuatkan. Dan inilah. Menjadi. Penting. Bagi para murid. Saudara-saudara yang baik. Menarik sekali. Tema dari pascah. Kabupaten Humbang. Hasul dutan ini. Menarik sekali. Kebangkitan Kristus. Menampak. Memampukan kita. Berdiri teguh. Untuk memulihkan. Keutuhan ciptaan. Kebangkitan Kristus. Memampukan kita. Berdiri teguh. Berdiri teguh itu. Di garis bawahi. Harus di garis bawahi. Berdiri teguh. Berdiri teguh. Artinya. Kebangkitan Yesus. Memampukan kita. Berdiri teguh. Artinya. Kita mesti berakar dalam iman. Kebangkitan akan Tuhan Yesus. Harus berakar. Ini Bapak Ibu. Bunga-bunga dekorasi. Di sekitar. Pendopo ini. Mengapa bunga ini. Bagus-bagus. Karena bunga ini. Ketika ditanam oleh para petani. Yang menanam bunga ini. Semua itu. Akarnya bagus-bagus. Maka tumbuhlah bunga yang. Bagus. Demikian pun iman kita. Kalau iman kita tidak berakar. Iman akan kebangkitan Tuhan. Maka juga iman kita. Tidak akan teguh. Sesuatu yang mendasar. Bagi seorang Kristen. Yang menamakan diri. Mengimani Yesus. Yang bangkit itu. Salib menjadi sangat berarti. Percumalah kita beriman. Saudara-saudariku. Kalau kita tidak. Mengalami kebangkitan dari Tuhan. Percuma sekali kita beriman. Percumalah Yesus lahir. Kalau tidak ada kebangkitan. Dan inilah iman kita. Berdiri teguh. Adalah ajaran Yesus. Berdiri teguh. Adalah peristiwa salib. Yang telah dimulai oleh Yesus. Dan salib itu. Mengajarkan kita. Tentang banyak hal. Mungkin petugas. Minta tolong pastor. Ambilkan salib. Agar kita belajar dari salib ini. Saudara-saudariku yang baik. Yang dikasih oleh Tuhan. Salib ini adalah simbol kemenangan. Sebelum salib menjadi simbol kemenangan. Ini adalah kekonyolan. Kan begitu ya. Apa makna salib? Sebelum Yesus ditinggikan pada kayu salib. Salib itu adalah kebodohan. Bagi orang-orang yang. Menemukan sesuatu yang kurang berarti. Yaitu orang-orang jahudi. Ini kebodohan. Karena secara salib itu. Bagi orang jahudi adalah. Orang-orang yang disalibkan itu ya. Orang-orang. Para perampok. Penjahat. Yang tidak terpuji hidupnya. Itulah yang disalibkan. Maka itu juga lah nasib. Dua orang yang disalibkan. Di kiri kanan Yesus. Dismas dan gestas. Disalibkan. Karena apa? Mereka sebagai orang-orang yang tidak terpuji. Tetapi ketika salib. Ditinggikan oleh Yesus. Yesus mati di kayu salib. Salib ini memberikan ajaran untuk kita. Dan inilah puncak dari iman kita. Saudara-saudariku. Maka salib ini. Mungkin perlu kita. Imani lebih sungguh. Salib ini menjadi titik penting dari iman kita. Dari salib ini kita belajar. Belajarkan cinta yang sesungguhnya. Dan inilah model cinta yang sesungguhnya. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Apa itu salib? Saudara-saudari. Hafallah. Hafal. Kata-kata bermakna ini. Ini saya temukan. Dalam perbundungan saya. Ketika. Saya mengalami kesulitan. Perbundungan itu. Boleh dicatat di handphonenya. Tidak apa-apa. Boleh dicatat. Apa itu? Dan inilah ajaran Yesus yang sungguh-sungguh. Dan kita belajar dari Yesus itu. Kalau kamu terluka. Kalau kamu terluka. Karena mencintai. Itu bukan penderitaan. Kalau kamu menderita. Karena mencintai. Itu bukan penderitaan. Tetapi itu namanya cinta sejati. Dan inilah ajaran Yesus. Dia bukan hanya terluka. Dia bukan hanya menderita. Tetapi dia mati di kayu salib. Agar kita selamat. Maka kita yang mengikuti Yesus. Yang hari ini kita rayakan kebangkitannya. Di Kabupaten Humbang Asundutan ini. Saudara-saudariku. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Kalau Yesus itu. Sampai wafat. Mati di salib karena cinta. Maka. Kalau karena. Mengasihi. Siapapun kita disini. Kalau karena mengasihi kita terluka. Kalau karena mengasihi kita menderita. Itu bukan penderitaan. Tapi itu namanya. Cinta sejati. Maka kalau Bapak Bupati. Banyak kesulitan Bapak. Dalam memimpin rakyat ini. Memimpin rakyat Humbang Asundutan ini. Itu bukan penderitaan Bapak. Itu bukan kesulitan. Tapi disitulah tunjukkan. Bahwa. Bapak itu memiliki cinta sejati. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Cinta itu semakin nyata. Dalam kehidupan kita. Dan cinta Tuhan itu. Mesti juga berkobar dalam diri kita. Kalau kita mengatakan. Bahwa aku orang Kristen. Bahwa aku mau mencintai engkau Tuhan. Maka iman kebangkitan ini harus menjadi sesuatu yang berakar. Berakar dalam kehidupan kita. Kalau imanmu tidak berakar dalam hidupmu. Takkan pernah kamu mampu. Menghadapi banyak kesulitan. Di dalam mencintai kehidupanmu. Ada pengalaman Pastor. Sudah cukup lama Pastor melayani. Dan ketika Pastor mendampingi orang-orang yang broken home. Yang kesulitan dalam keluarga. Ada seorang Bapak. Datang. Lalu apa katanya? Pastor. Boleh berbicara Pastor? Oh boleh. Boleh datang Pastor? Boleh. Datanglah Bapak ini. Bersama istrinya. Tiba di depan rumah Pastor. Saya persilahkan masuk. Kemudian. Apa yang terjadi? Wajah istrinya ini sudah mengkat sebelah. Sudah bengkak. Lalu. Diam-diam. Saya katakan. Mari Bapak Ibu silahkan. Begitu saya persilahkan duduk. Ibu ini. Wajahnya. Susah dipahami. Kira-kira seperti inilah wajahnya. Kalau bisa lihat wajah saya dari kejauhan. Ini dia. Bersisma songon bodi leitoras. Mergajang. Saya perhatikan Ibu ini. Loh. Kok wajahnya ini. Bengkak sebelah. Lalu saya tanya. Ada apa Bapak? Oh. Ini Pastor. Saya berbicara sama Pastor. Oh iya. Ketika Pastor berbicara dengan suaminya ini. Ibu ini sedikit bergeser. Tidak mau. Sekarang kan tidak mau mendengarkan cerita Bapak itu. Lalu apa katanya? Pastor. Sedihkah lihat saya Pastor. Karena saya sudah berdosa. Saya sudah berdosa. Orang yang begitu togos. Tahu togos ya. Rasanya kokoh Bapak itu. Lalu juga dia menangis. Lalu saya katakan. Kok Bapak ini menangis? Lalu katanya. Iya Pastor. Saya sudah merasa bersalah Pastor. Apa yang harus saya buat? Saya tidak sengit lagi. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Makin Pastor. Sendingkan telinga. Apa yang tidak mampu? Lalu. Lalu saya katakan. Kenapa rupanya Bapak? Kenapa rupanya? Iya Pastor. Saya sudah berdosa. Pastor. Saya sudah melukai hati istri saya. Katanya dia sudah melukai hati istrinya. Ternyata ketika saya tanya. Bukan hanya melukai hati istrinya. Tetapi juga memukul istrinya. Wow. Lalu. Kenapa Bapak pukul istri? Eh Pastor katanya. Istri saya ini Pastor. Lebih dari bertobat katanya. Pastor pun bingung kok lebih dari bertobat. Rupanya ketika mereka masih berpacar-pacaran. Tidik di jual dengan men Roh Ananda. Tapi jika mereka masih berpacar-pacar dan gak bisa mengecewakan. Ayo saya ingin mengerlooking Tuhan. Oh t Wochenord. Ahamai ya Bang? Nah. Itu sudah pasti ahamai ya Bang. Aha. manian oloha saya makatai dongahmu jolma nina hulani indah bang hulani panggil itu nina angku hulani dobang ulupi ya bang asal ma oloha utuh utuhau nina ujung na saut mana sida maripe gabisa ripe mana sida jala ima sadatona sian amaton asa unang be ikon makatai dongana jormah habi begitu mereka menikah kata suaminya kepada istrinya ini kamu berhenti saja bekerja ya berhenti saja bekerja saya saja bekerja saya mencari nafkah kita urusi rumah tangga urusian anak kita begitulah kata bapak ini kalau begitu baiklah bapak jadilah ibu ini pengangguran sebelumnya dia bekerja lalu jadi pengangguran karena kata suaminya saya saja bekerja saya saja cari nafkah kamu di rumah saja istri yang tidak kreatif ini mulai menonton sinetron semua sinetron semua sinetron dihafal ceritanya mulai dari si bawa tak jemba-jembaan semua dihafal lalu sudah pernah menonton sinetron si bawa tak jemba-jembaan nanti download saja cari di google si bawa tak jemba-jembaan cari saja disitu ketika sang istri tidak kreatif mulai bosan menonton semua jenis sinetron lalu mulai dia kebengongan di rumah dan matanya mulai dilihat pintu tetangga disana dia mulai mengobrol dilihat pintu tetangga disana dia mulai mengobrol dan pekerjaannya hanya menceritakan orang lain dan biasanya ingat ibu-ibu ibu-ibu inilah paling baik menceritakan berita yang menarik sama seperti injil hari ini itu kan perempuan-perempuan juga kan membawa berita kan maka kalau ibu-ibu itu membawa berita bagus sekali bagus maka hebatlah kalau ibu-ibu membawa berita nomor satu itu ya jadi lalu apa yang terjadi ketika sang ibu-ibu ini si ibu ini sudah mulai merasa bahwa aku bosan di rumah mulai menggosip ke rumah tetangga mulai menggosip kemana-mana menggosip lalu datang suaminya dari pekerjaan jadi adon du silopamu asakari jawa khusyati ya ho ala lunga ibagi amaton hollansai manggosip mainaton jadi muru maamaton lunga hayahu podahi ho ngani kutiki soya ngoto ngasih manggosipi ho di hati hocol ma kambuh sahidna kambuh i do alana roma amaton tu pastor ala lunga behu langgar janjiku pastor di ujui hudokondo ikon holong dorohak butu i nanamian pastor alisogari dan witerima pastor munga yagamana manggosipi menyesal imana ala ngai topar ina tana duni bah jadi muloro hamu amang menyesal hamu bahamu inang niku ina ton alai nunga behu itu deh lihami ina semua itu deh lihami dan ibering khusyukun ina enggak maju hamu hudul niku turikas musyak alai buhiri tongsongan botik lehtoras margejang habir kamu binti lehtoras ya amang ebus gk lirang beringi botik lehtoras nila mas ratus musyukun mamusin nengen nengen at dayin lang ayahan lamasa niku sab trook bang 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.